Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Hari ini saya akan memberikan Tutorial bagaimana Kita menggunakan Microsoft Word Di Chromebook Seperti Microsoft Word yang ada di Windows Yang ada di laptop Ataupun di PC ya Dengan OS Windows Nah disini di Chromebook itu kan karena OS nya Chrome Nah kita bisa memaksimalkan Microsoft Word itu juga sama gitu ya Langkah yang pertama teman-teman Disini saya sudah ada Ini Microsoft Word nya Nah jika teman-teman belum ada di Tax bar sini Atau belum ada di sini Teman-teman bisa menambahkannya Disini ya Nah ini Microsoft Word nya Yang pertama tambahkan dulu disini Disini teman-teman tinggal tulis aja Word For Chrome Nah disini ya Nah ini ya Nanti klik disini teman-teman Disini tuh kalau gak salah Tambahkan ya Maka ini udah ada 3 juta pengguna Ini Word Online Ya mungkin Kalau di OS Windows itu kan Microsoft Word nya tinggal install dulu ya Aplikasi Microsoft Word Nah kalau di Chromebook ini Kita bisa menggunakannya secara online Itu juga tidak terlalu menguras Apa Akses internet ya Oke untuk menggunakannya Setelah ini ditambahkan Tambahkan Nanti bakal muncul disini teman-teman ya Bakal muncul disini Nah Nanti klik disini Langsung klik ini Oke setelah itu ya Setelah itu Nanti akan masuk kesini Seperti biasa disini Kita bisa membuat dokumen baru Ada dokumen yang sudah jadi Template Template yang sudah jadi Bisa dicari disini Nah ini contohnya kita buat dokumen baru ya Seperti biasa Klik aja disini Dokumen baru Kelebihan dari Microsoft Word Online ini Teman-teman Ya itu yang pertama adalah Keamanan ya Ini akan tersimpan di Cloud Di Google Drive Dan juga kita bisa menyimpannya Mendownloadnya ke Dokumen file offline Biasa ya Tampilannya seperti ini ya teman-teman Nah ini ruler Kalau gak salah banyak yang bertanya Ini bagaimana mengaktifasi ruler disini Tinggal klik aja disini View teman-teman ya Nah ini ruler Ini bisa di klik tuh Ya di view Klik ruler Ini untuk mengaktifkan Navigasi pengaturan Paragraf atau spasi ya Kita coba ambil dulu Salah satu filenya teman-teman ya Nah di home ini sama aja Sebenernya kalau di Microsoft Word Online ini Sama aja dengan file biasa Kita coba masukin dulu Data disini Saya akan mengambil ini ya Contoh ini aja Nah seperti ini ya Nah disini juga teman-teman Untuk merubah ukuran huruf Juga sama disini ya Untuk memperbesar Memperkecil Bisa disini juga Bisa kita langsung Rubah ukurannya Contohnya ini huruf Tipe hurufnya juga Ada ya semuanya disini Contohnya disini Kita rubah dengan Komiksan Ukurannya kita rubah ke Misalnya 12 Kemudian Ini kan udah ada Rulernya udah ada di view ya Klik view Klik ruler Oke Head and footer juga ada disini Nah disini Contohnya Klik aja disini Nah seperti ini Head and footer juga ada ya Nah ini Kita bisa melihatnya nanti Dicetak ya Diprint Nanti bisa dicetak Nanti dia akan Nge-shape sendiri Teman-teman Nah kalau nge-print itu Seperti ini nanti Bentuknya Penyimpanannya Kita bisa disimpan Di google drive Bisa disimpan Sebagai pdf Kemudian kita bisa Diprint Disini lihat sangkapnya Kemudian Bagaimana kita Menambahkan Fitur Contohnya Kelebihan Satu Nah ini juga untuk Angka juga sama ya Sampai jumpa Nah ini salah satu Kemudian ya Kemudian Apalagi ya Kalau ini tampilannya Sudah sama Seperti di Cuma disini Kita bisa Mendikte Teman-teman ya Ada dikte Coba kita dikte Oke Kemudian Insert Kita bisa Menggambahkan Gambar Nah gambar ini Kita bisa Menambahkan Stock Jadi kelebihan Kalau online ini Gambar-gambar ini Sudah ada Teman-teman Disini kita cari Aja Contohnya Laptop Kalau ada yang logo Begini Ini berarti Enggak gratis Ya teman-teman Ini premium Ini yang gratis Ini saya mengambil Gambarnya Secara online Ya teman-teman Untuk memposisikannya Di tengah Di mana Ini untuk Seperti Sama ya Seperti di Microsoft Word Yang Online Offline Seperti ini Kita coba Yang ini Oke Kita geser Dulu Posisinya Coba Take Wave Kayaknya Gak bisa Editing Layout Ini tinggal Klik kanan aja Teman-teman Untuk Merubah Oke Ini untuk Menambahkan Garis Garis Oke Posisi Mana Posisi Nah Untuk Merubah Tampilan Ininya Teman-teman Ini kan Seperti Sama Seperti Tampilan Di Microsoft Word Seperti ini Kalian tinggal Lihat aja Disini Disini Ada Ribbon Layout Simplied Kalau Simplied Seperti ini Kalau Klasik Itu Kayak Di Microsoft Word Seperti Klasik Biasa Seperti Ini Oke Gampang Sekali Teman-teman Ini Ini Juga Merubah Size Legal Ukuran Kertasnya Kita Bisa Rubah Ke Empat Kemudian Di Insert Disini Ada Picture Drawing Tabel Shape Contohnya Kita Bisa Buat Disini Shape And Close Nanti Akan Ada Disini Kemudian Layout Layout Margin Ini Biasanya Kita Menggunakan Normal Atau Narrow Opis 2003 Depal Ini Seperti Ukuran Akhir 1003 Disini Ukurannya Ukuran Lulernya Lihat Garis Paragraph Disini Kemudian Preferences Ada Biasanya Untuk Bahasa Review Disini Nah Translate Kita Bisa Melupi Bahasanya Ctrl A Tekan Disini Bisa Langsung Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Ini Gampang Sekali Disini Ada Bahasa Inggris Kita Bisa Kopikan Ini Kepikan File Kepikan C Kita Lubah Saja Dulu Ini Hapus Dulu Dulu Nah Ini Pake Bahasa Inggris Kalau Kalian Klik Disini Ada Kesalahan Dengan Klik Aja Untuk Membenarkannya Klik Disini Contohnya Jadi kita bisa Merubah langsung Bahasanya Atau Kok bisa Dilubah Ke Bahasa Lain Bisa Oke Kita Cek Translate Section Masukkan dulu Textnya Disini Contohnya Kita Masukin Text Ini Oke Jadi ketika Kita Blok Ini Dia Akan Masuk Kesini Kemudian Kita Cari Bahasa Apa Contoh Bahasa Cina Bahasa Arab Afrika Bahasa Korea Contohnya Nah Bahasa Koreanya Seperti Ini Jadi Gak Perlu Lagi Pake Google Translate Ataupun Apa Kita Bisa Langsung Merubah Disini Kemudian Disini Review Review Itu Ada Header Disini Header Kemudian Ada Puter Kalau Puter Itu Biasanya Untuk Angka Biasanya Disini Contohnya Halaman Halaman Angka Satu Kita Bisa Ngasih Disini Ini Halaman Satu Teman Teman Navigasinya Ini Navigasi Bisa Kita Cari Disini Oke Kemudian Apalagi Yang Belum Nanti Kalau Ada Pertanyaan Kalian Bisa Tanyakan Saja Ada Yang Menanyakan Untuk Mengaktifkan Ruler Ini Kan Ruler Cari Aja Di View Ada Ruler Ruler Oke Seperti Itu Kemudian Kalau kita Mengusep Dimana Atau Bagaimana Seperti Tadi Kata Saya Klik Aja Ini File Masuk Ke Print Kita Coba Print Jadi Dia Akan Menyimpan File Secara PDF Yang Bisa Kita Simpan Ke Google Di Bisa Simpan Sebagai PDF Kemudian Klik Simpan Nah Posisi Simpannya Kita Dimana Disini Mau Dipilih Foldernya Contohnya Disini Kan Nama Filenya Latih Microsoft Word Simpan Simpan Contohnya Disini Aja Klik Simpan Close Oke Untuk Penyimpanannya Sendiri Teman Teman Bisa Klik File Klik Save As Disini Bisa Disimpan Sebagai Microsoft Word Sebagai PDF Sebagai EDT Oke Klik Nah Seperti itu Ya Teman Dia Akan Menyimpan Sendiri Nah Ini Ukurannya 9,6 MB Kenapa Bisa Besar Ini Karena Ada Gambar Kayaknya Nah Tampilkan Dalam Boulder Kita Lihat Nah Ini Dokumen Teman Teman Sama Seperti Dokumen Microsoft Word Biasa Oke Itu Aja Ya Cara Menggunakan Microsoft Word Di Chromebook Lebih mudah Lebih Gampang Dan Ketika Disimpan Bisa Penyimpanan Lewat Double Drive Ya Ataupun Disimpan Di Chromebook Itu Sendiri Nah Di Laptop Juga Kita Bisa Menggunakan Microsoft Word Secara Online Itu Lebih Aman Dan Kita Tidak Perlu Dengan Risi Biasanya Risi Itu Dengan Aktifasi Microsoft Word Kalau Udah File Aktifasinya Suka Bikin Sah Disini Kita Bisa Menggunakan Microsoft Word Secara Online Itu Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Assalamualaikum Merlot Lai Bar Kat